Kita ke informasi lain, sodara jenazah korban kebakaran kapal Cantika 77 di Pairan Naikliu, Kupang, Nusa Tegara Timur, telah dibawa pulang pihak keluarga. Satu jenazah perempuan berusia 37 tahun dibawa pulang keluarga pada selasa malam, seusai diotopsi di rumah sakit Bayangkara. Diketahui korban pergi ke Alor untuk berlibur sekaligus mengikuti acara keluarga. Korban dinyatakan tewas tenggelam. Korban tidak mengenakan pelampung karena jumlahnya yang terbatas dan memberikan pelampung yang ada kepada anaknya. Dari data Basarnas, Kupang, korban meninggal berjumlah 17 orang dan 312 penumpang selamat. Terima kasih telah menonton!